Hei, ini kami, para pemuda-pemudi Maluku Barataya yang berlibat dalam FKPP, Festival Kauhidu Peduli Pendidikan. Yah, sebab kami sayang anak-anak, kami peduli dengan pendidikan mereka. Seperti yang kalian lihat, ini aktifitas kami, menyumbangkan tenaga pikiran untuk masa depan anak-anak. Yah, kami dimintakan untuk bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Maluku Barataya untuk aktivitas sosialisasi, vaksinisasi bagi anak-anak di Maluku Barataya. Yah, untuk mendukung program pemerintah, kami pun memahukan banyak persiapan untuk membuat anak-anak tertarik dan ikut berlibat dalam program ini. Yah, kami melaksanakan kelihatan sosialisasi yang diadakan di Taman Kota Kabupaten Maluku Barataya, melibatkan seluruh anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Maluku Barataya, dari FKW hingga SDW Karmeli. Yah, sebab kami harus memberikan semangat yang baik bagi anak-anak untuk mengerti dan memahami apa itu vaksin. Dan apa itu vaksin bagi kesehatan mereka dan kesehatan semua orang. Yah, anak-anak vaksin, satu misiki saja, mereka punya semangat. Namun, apa orang tua mereka juga turun setuju dalam kelihatan ini. Yah, kami juga mengibatkan panggung orang tua dan para pemerintah yang terlibat dalam TG Atat ini. Kami melaksanakan senang bersama anak-anak dan seluruh orang tua di Kabupaten Maluku Barataya yang tergabung dalam setiap SKPD yang ada. Ya, kami melaksanakan senang bersama di kamar kota untuk tetap membuat tubuh kita terasa sehat dan kuat. Ya, kami mengusung tagline beta anak berani, berani vaksin, berani lawan corona. Ya, sebab anak-anak Maluku Barataya adalah anak-anak yang berani, ya, berani melawan segala hal. Ya, kami tinggal di Kabupaten Maluku Barataya walaupun katanya tertuncil. Tapi, kami tidak mau kalah, tidak mau kalah dengan anak-anak yang berada di luar sana. Nah, orang tua juga adalah salah satu peran utama bagi anak-anak, sebab masa depan anak-anak juga tergantung pada orang tua. Ya, kami pun turut melibatkan orang tua dalam kesihatan ini, agar orang tua juga turut sadar dan berdiri akan kesihatan tanah. Karena banyak hoax yang beredar dan banyak orang tua yang takut untuk anak-anak mereka dipaksin. Ya, untuk melakukan hal ini sangat tidak mudah, sebab harus banyak pendekatan terhadap anak-anak dan orang tua. Ya, sebab kita tahu bahwa banyak yang masih takut. Untuk itu, kami juga mengunjungi beberapa sekolah untuk melakukan sosialisasi ini. Ya, sekolah pertama yang kami kunjungi adalah Mestir Negeri Satu Tiapun. Lihat, anak-anak sangat antusias dalam kegiatan ini. Mereka sangat bahagia, sangat senang dengan kegiatan yang kami laksanakan. Ya, kami juga turut melakukan sesama dengan para guru dari Indonesia mengajar. Ya, sebab kami adalah generasi muda melupat daya yang sangat menyenangkan anak-anak dan peduli akan pendidikan, terutama juga kesehatan mereka. Ya, sebab kesehatan menyenangkan kecerdasan anak. Nah, melihat anak-anak ini, hati kami sangat bahagia. Sepertinya tidak ada beban di hati mereka, dan tidak ada beban juga di otak kami. Mereka itu bukan hanya anak-anak, tapi mereka kami anggap sebagai teman kami. Ya, sebab sebenarnya mereka menggembarkan semuanya. Nah, pelantuan-pelantuan yang satu ini, patut kita sosialisasikan pada anak-anak dan pada semua guru dan pada semua orang tua. Dan mereka dapat memahami apa itu vaksin. Sebab vaksin untuk kesehatan kita semua, kesehatan mereka, untuk kesehatan semua orang di sebelumnya kita. Untuk itu, mari keseluruhkan, di tanah ini, berani vaksin, berani lawan corona. Terima kasih telah menonton!